salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Jogja Semarang saudara-saudari yang terkasih saya sering naik motor saya menjadi pembalap dan menikmati perjalanan ini dan tiba-tiba ternyata kecelakaan dan kemudian masuk rumah sakit saya sering mengalami itu maka sering dikatakan nyawa saya ini dobel karena saya sering kecelakaan tetapi ternyata masih selamat ada yang menolong dirawat di rumah sakit dan akhirnya saya merasakan Tuhan melindungi saya kecelakaan demi kecelakaan saya hadapi dan sekarang saya mulai hati-hati kalau naik motor itu zaman dulu ketika masih muda sekarang sudah tua kita pelan-pelan hati-hati naik motor saudara-saudari yang terkasih banyak orang meninggal karena kecelakaan dulu ketika belum wajib memakai helm pengendara motor jumlah kecelakaan mati karena gagah rotak itu jumlahnya banyak angkanya tinggi maka itulah aturan pertama kali wajib memakai helm untuk melindungi kepala sendiri dan aman bahkan dengan memakai helm pun orang bisa meninggal karena kecelakaan saya teringat Romo Wisnu Romo Yesuit yang dulu di paroki kota baru beliau sore itu mau misah di paroki maka siang atau pagi naik motor pulang ke Magelang dari Jogja paroki kota baru dan ternyata karena banyak iring-iringan truk di daerah melabak dan juga Magelang sekitarnya maka kemudian tanpa sadar beliau terpeleset dan kelindas truk akhirnya meninggal bahkan pedinya tidak boleh dibuka saya teringat lagi kecelakaan adiknya teman saya dulu adik kelas di seminari Mertoyutan namanya Indri dan kakaknya satu angkatan dengan saya namanya Miss Pan Indarjo adiknya juga di Jakarta kemudian naik motor kecelakaan dipanggil Tuhan juga kita doakan jiwanya kita kena saya juga teringat seorang Romo OSC dari Karawaci yang melayani umat dengan naik motor dan ketika melewati pasar dia terpeleset dengan sampah pasar kemudian jatuh dan masuk di bawah bus dan akhirnya juga meninggal pertanyaannya sekarang apakah mereka yang meninggal karena kecelakaan itu tidak diberkati Tuhan dalam tanda kutip dikutuk Tuhan tentu tidak karena itu kecelakaan kecerobohan manusia tidak harus mereka yang sedang mengendara tetapi kecerobohan orang lain kalau dulu nasihat orang tua hati-hati di jalan pelan-pelan tetapi zaman sekarang pelan-pelan bisa ditabrak dari belakang karena apa semerawutnya lalu lintas maka bisa mengakibatkan pengendara meninggal karena kecelakaan tentu ini bukan berarti tidak diberkati Tuhan atau dikutuk Tuhan tetapi karena murni alasan kelemahan manusia saudara-saudari yang terkasih saya rasa pertanyaan ini sama dalam injil hari ini Yesus di dalam injil hari ini didatangi oleh orang-orang Galilea dan menceritakan bahwa beberapa orang Galilea dibunuh oleh Herodes dan darahnya dicampur dengan darah persembahan lalu Yesus mengatakan sangkamu dosa mereka itu lebih banyak daripada dosa orang-orang lain saya katakan tidak karena jika kamu tidak bertobat kamu pun akan mati dengan cara demikian lalu Yesus melanjutkan sangkamu orang-orang yang mati karena kejatuhan menara di Siloam yaitu 18 orang mati seketika karena menara di Siloam jatuh menimpa mereka itu dosanya lebih besar daripada semua orang lain saya katakan tidak karena jika kamu tidak bertobat kamu pun akan mati dengan cara yang sama lalu Yesus melanjutkan dengan perumpamaan ada seorang yang mempunyai pohon arah kemudian orang itu datang untuk mencari buah pohon arah tetapi tidak menemukan dia mencari petani yang merawat pohon itu saya sudah menunggu tiga tahun buah ini dan saya mencari buah arah sampai sekarang pun tidak saya temukan maka tebanglah ini tidak berguna lalu petani itu yang merawat masih berbelas kasih dia mengatakan jangan dulu Tuhan saya akan merawat setahun ini memberi pupuk akan menyiangi akan mencoba untuk mengusir hama-hama dan gulma dari sini akan memepeli daun-daun dan ranting yang tidak berguna kalau tahun depan tetap tidak berbuah potonglah dan kemudian itu pun disetujui oleh pemilik pohon arah itu saudara-saudari yang terkasih kenapa tiga tahun disebutkan aku telah menunggu tiga tahun tetapi tidak ada buahnya juga mungkin ini sindiran Yesus karena dia berkarya selama tiga tahun dan juga ternyata tidak menemukan buah pohon arah itu dan akhirnya dia pun harus menantikan lagi orang-orang yang menyalipkan para murid yang menyaksikan penyalipannya dan dia kemudian berharap mereka akan memahami makna salib dan kebangkitan saudara-saudari yang terkasih saya senang karena besok minggu ada satu orang yang dulu saya temui awal-awalnya mau dibaptis pada November tahun lalu atau mungkin November Desember tahun lalu saya tiba-tiba didatangi oleh seorang ibu dan dia bercerita dengan semangatnya dia mengatakan tadi sudah ke gereja sebelah tetapi ternyata tidak cocok dan saya merasa adem ketika masuk di gereja katolik pemalang ini Santo Lukas maka kemudian oleh sekretariat suruh menemui saya di ruang kerja saya saya dengarkan saya yang baru masuk beberapa bulan Agustus kemudian September Oktober November 3-4 bulan saya baru masuk di parogi ini tiba-tiba ada ibu yang saya tidak tahu dari mana asalnya tiba-tiba bercerita tanpa putus-putus saya mencoba memahami cerita ibu itu dia mengatakan bahwa dia melihat Yesus di langit dia diingatkan supaya inilah Tuhan saya dia merasakan ngedor saya bahasanya pun tidak terlalu paham bahasa pemalang di sini kadang campuran banyumas campuran tegal dan saya tidak tahu tiba-tiba langit seakan-akan ngedor saya tidak tahu tidak paham apa saya mencoba mendengarkan memahami dan dia melihat seakan-akan langit itu mulai bersinar saya melihat semuanya orang lain tidak melihat dan saya melihat kok di situ ada orang yang seperti menurut saya Tuhan itu dan itu kok seperti Yesus kalau di dalam kitab suci dan ternyata dia sedikit demi sedikit sudah membaca kitab suci sendiri saya tidak tahu dari mana dia dapat mungkin potongan-potongan ayat-ayat dan kemudian saya menikmati mendengarkan coba kemudian tentu saja saya tidak akan menjanjikan baptisan tidak akan menjanjikan ini itu baru kenal dan tidak akan semudah itu orang masuk menjadi katolik di baptis itu tidak datang langsung di baptis dengan enak sekali ada perjuangan paling tidak 8 bulan kemudian sampai 1 tahun itu dalam dengan pendalaman-pendalaman kalau ya baru kemudian di baptis kalau tidak dan dalam proses itu ternyata juga malas berdoa malas bersosialisasi dengan jemaat atau umat Allah atau umat paroki kemudian juga tidak ada tanda-tanda ketertarikan untuk masuk gereja katolik saudara-saudari yang terkasih dia mulai bercerita bagaimana perjuangannya dan dari perjumpaan itu dengan bahasa yang saya kurang begitu paham sungguh-sungguh maka saya menemui seorang ibu dari lokal sini dan suami istri itu saya minta tolong tolong ditemui ibu ini atau paling tidak ditanyakan informasi ibu ini dari mana kemudian bagaimana bisa tertarik dengan Yesus kemudian bagaimana prosesnya apakah ada semacam suasana yang tertekan dalam kehidupannya nah kemudian saya menunggu ibu itu kemudian ibu itu memberi informasi setelah mengunjunginya maka kemudian saya mencoba memberikan puji syukur untuk lagu-lagu dan kitab suci Alkitab dan ibu itu memang mengatakan orang ini membutuhkan Romo dia minta untuk bahan bacaan karena saya anggap sudah dewasa maka saya beri dan akhirnya dia ternyata sungguh-sungguh mendalami kitab suci itu kemudian ibu tadi kewalahan untuk mendampingi saya sendiri masih belum dalam Romo imannya pengetahuan tentang kitab suci maka saya usulkan Bruder Chris menemaninya maka Bruder Chris kemudian saya temui saya minta tolong untuk menemaninya nanti dalam perjalanan dibicarakan apakah sungguh-sungguh siap untuk dibaptis apakah sungguh tertarik sungguh-sungguh masuk dalam jemaat sebagai komunitas tidak hanya ngomong saja tetapi ditujudkan di dalam ekaristi-ekaristi yang dia hadiri dan ternyata itu berjalan sampai sekarang bulan Oktober ini akan dibaptis 11 bulan dia bertahan dengan segala perjuangannya walaupun ada Covid ada hambatan-hambatan dia tetap berusaha hadir berusaha diskusi berusaha membaca kitab suci dan didiskusikan dengan Bruder Chris dan semuanya sungguh-sungguh menunjukkan kedewasaan dalam iman kemajuan dan ketertarikan itu tidak hanya teori dalam pikiran tetapi didalami saudara-saudari yang terkasih saya rasa seperti pohon arah tadi yang dicari apa buah yang dicari bangsa yauti sudah dicari buahnya selama tiga tahun nol tidak ada bahkan ketika petani yang setia baik hati itu menjanjikan setahun lagi untuk ditebang siapa tahu nanti berbuah saya akan membersihkan saya akan merawat lebih baik lagi dan itu diharapkan nanti ada buahnya dan buahnya adalah buah kebaikan buah roh buah yang membuat orang bahagia yang membuat orang merasa damai maka kalau saya melihat bagaimana perjalanan seorang ibu tadi yang selama 11 bulan ini bergumul tidak hanya 11 bulan karena sebelum ketemu saya beliau sudah bergumul dulu mencoba merenungi pengalamannya bersama Yesus perjumpaannya yang tidak disengaja dan tidak dia pahami ini apa maknanya mereka kemudian akhirnya melihat buahnya besok pagi sebagai baptisan maka saudara-saudari yang terkasih kita juga dituntut untuk berbuah apakah kita yang sudah lama dibaptis kita menunjukkan buah-buah itu di dalam ketekunan dan kehidupan kita sehari-hari atau baptis itu hanya sekedar ritual dan ternyata kita tidak menghasilkan buah apapun kecuali kesombongan kecuali kelicikan kecuali keserakahan sehingga kita justru menyusahkan orang-orang di sekitar kita saudara-saudari yang terkasih salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat kecuali 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 kecuali